Kontak senjata terjadi antara komando operasi TNI HBMI dengan kelompok organisasi Popo Merdeka Pimpinan Kalenak Murib di distrik Sinak Kabupaten Puncak, Popo Tengah. Dilansir dari kompos.com, panglima komando gabungan wilayah pertahanan 3 legend TNI Richard T.H. T.H. Tampu Bolon mengungkapkan. Mulanya kelompok tersebut melakukan aksi teror terhadap masyarakat di sekitar Pasar Sinak pada Senin 3 Juni 2024. Ia mengungkapkan salah satu anggota OPM bernama Dompol Murib membangsa meminta makanan dan uang masyarakat. Ia diketahui merupakan adik dari Kalenak Murib. Kelompok ini sangat meresahkan masyarakat karena mereka meminta dengan paksa dan jika tidak dituruti maka akan dianihaya. Pasukan Kops TNI HBMI menuju lokasi setelah masyarakat di sekitar Pasar Sinak melapor. Pada saat itu pasukan Kops TNI HBMI sedang berada cukup dekat dengan lokasi Pasar Sinak karena sedang mengamankan pembangunan pos gabungan satuan Faskon Mabes TNI. Pasukan kemudian berhasil membukul mundur kelompok OPM. Kelompok pimpinan Kalenak Murib tersebut melarikan diri melalui aliran sungai menuju kampung Nigi Lomeh dan membawa satu rekan yang terkena tembakan.